Panji tengkorak darah, kolohyat ki, jilid lima. Ilmu melawan otak. Nyali Tian Leng turun dengan drastis. Jurus yang paling istimewa telah digunakan, namun tak dapat menyentuh secarik pakaian pun dari sinbu tekun. Iblis itu seakan-akan memiliki kesaktian dapat membuka langit menyusup bahumi. Suatu gambaran muram terlintas dalam benak Tian Leng. Kekalahan mulai membayang di mukanya, dan apakah hukuman yang akan dijatuhkan sinbu tekun kepadanya nanti. Namun karena sudah mengucapkan sumpah, apapun hukuman itu, ia harus menerima dengan rela, dan untuk itu ia tak menyesal sedikit pun juga. Tetapi ada suatu hal yang menjadi pemikirannya. Dengan kesaktian itu, jelas bahwa sinbu tekun mudah sekali untuk membunuhnya. Mengapa ia perlu mengusulkan pertaruhan seganenjil itu? Apakah yang tersembunyi di balik tindakan sinbu tekun yang aneh itu? Tetapi ah, apa pedulinya dengan itu? Toh ia sudah mengambil keputusan. Apabila dalam jurus ke-99 nanti ia tetap gagal, segera ia hendak bunuh diri. Hai budak, masih ada 96 jurus lagi, mengapa tak lekas menyerang? Tiba-tiba Tian Leng dikejutkan oleh tertawa mengejek dari sinbu tekun. Tertawa itu membangkitkan kemarahan Tian Leng. Serentak ia menyerang lagi dengan pukulan dan pedang. Lima kembali terdengar sinbu tekun menghitung. Disusu lagi dengan seruan berturut-turut, enam, titik, tujuh, koma delapan, koma sembilan, sepuluh, tanda petik. Tian Leng seperti orang kalap. Tinju dan pedang dilancarkan sederas-derasnya. Cepat sekali lima puluh jurus sudah berlangsung. Pukulannya memang sedasyat gunung rubuh, dan tebasan pedangnya segencar hujan mencurah. Namun sinbu tekun yang bertubuh pendek kurus itu tetap seperti bayangan saja. Jelas tampaknya ujung pedang sudah menusuk kena, tetapi entah bagaimana tiba-tiba meleset lagi ke samping. Kedua kaki momok itu seolah-olah berakar di tanah. Tian Leng tersentak kaget demi mendengar sinbu tekun menghitung sampai lima puluh jurus. Serempak ia menghentikan serangannya. Kini jelas seperti burung darah terbang di siang hari, bahwa ia akan kalah. Sinbu tekun tertawa sinis, separuh dari seratus jurus telah selesai, ternyata harapanmu memang tipis sekali. Tanda petik. Tian Leng mengkal dan gusar sekali, gelisah dan gugup. Badannya terasa dijepit oleh dua buah batu karang yang membuatnya tak dapat bicara lagi. Tiba-tiba ia menyadari suatu kekeliruan. Serangan secara kilat memang hebat sekali. Tetapi ia tak dapat melihat bagaimana kerelawan menghindarkan diri. Masih ada kesempatan lima puluh jurus untuk mengganti siasat baru. Keputusan itu dimulai dengan sebuah serangan perlahan menusuk kedada lawan. Bahkan kali ini tidak menurut tata kera ilmu pedang lagi toh sinbu tekun hanya memeladiri dan tak boleh balas menyerang. Perubahan siasat itu telah memberinya hasil seperti yang diharapkan. Pada saat ujung pedang menuju ke dada, tampak tubuh sinbu tekun bergeliatan dan pada saat itu mengeluarkan semacam tenaga lekang lunak untuk mendorong ujung pedang ke samping, sehingga pedang itu lewat di sisinya dan orangnya berkisar ke samping. Kini jelaslah bagi Tian Leng. Tadi karena ia menyerang secara cepat sehingga tak mengetahui gerak lawan. Kiranya kini ketahuanlah bahwa sinbu tekun bukan malaikat atau menggunakan ilmu sihir, melainkan menggunakan gerakan tubuh dan tenaga lewakang juga. Hanya gerakan dan lewakang itu memang tepat sekali digunakannya. 51. Seru sinbu tekun. Titik. Hai budak, kau sungguh cerdik. Tanda petik. Tian Leng seolah-olah tak mendengar pujiannya, seluruh perhatiannya terpesona melihat keindahan jurus-jurus gerakan sinbu tekun yang luar biasa. Habis menyerang, diam-diam Tian Leng mencatatnya dalam hati. Selanjutnya menyeranglah ia dengan perlahan-lahan. Baik memukul maupun menusukan pedang, ia gunakan gerakan perlahan sekali. Begitu pula arah dan bagian tubuh lawan yang diserang, selalu diganti-ganti. Dengan demikian dapatlah ia mengetahui lebih banyak lagi tentang jurus-jurus sinbu tekun yang ajaib. Tian Leng tak menghiraukan lagi bahwa berturut-turut sinbu tekun terus menghitung dari 52, 53, terus naik, nalik, sehingga menjadi jurus ke-90. Tian Leng seakan-akan mabuk dan lupa segalanya. Seluruh pikirannya tertumpah mengikuti gerak-gerik sinbu tekun yang aneh itu. Memang demikianlah orang yang mempelajari ilmu silat. Apabila menyaksikan suatu ilmu silat baru yang luar biasa anehnya, tentu akan tertarik perhatiannya. Dan Tian Leng pun seperti orang yang kena sihir. Ia lupa bahwa 10 jurus lagi akan selesailah pertandingan itu dengan membawa kekalahan baginya. Tiba-tiba terdengar suara bentakan lantang di tengah udara, budak tolol, masih tak berhenti. Sesosok bayangan kuning melesat dan tahu-tahu muncullah seorang darah yang cantik sekali. Kemunculannya yang begitu mendadak dan cepat itu bukan saja mengejutkan Tian Leng, juga sinbu tekun tercengang. Bagi Tian Leng merupakan suatu keuntungan karena saat itu tersadarlah ia dari personanya. Ia gelagapan. Ya, 10 jurus lagi dan ia harus bunuh diri karena menderita kekalahan. Dipandangnya darah itu, amboi itulah darah yang dijumpainya di biara tempoh hari. Ya, si darah baju kuning yang angkuh dan menjengkelkan. Dan serempak dengan itu, teringatlah Tian Leng pada wanita sakti Toan Jong Jin. Kemanakah gerangan perginya wanita itu? Mengapa sampai sekian lama tak juga wanita itu unjuk diri? Tiba-tiba ia berpaling ke arah gerombolan pohon. Ah, gerombol itu sunyi senyap saja. Hanya ada dua kemungkinan, Toan Jong Jin masih bersembunyi di situ tapi tak berani bergerak atau memang sudah pergi. Si darah melirik Tian Leng dan tersenyum tawa. Bagus, dalam satu malam ini rupanya banyak tamu berkunjung. Entah bagaimana harus. Tiba-tiba sinbu tekun tertawa. Apakah kalian datang bersama tiba-tiba ia membentak? Hektometer, siapa kenal padanya? Siapa datang bersamanya dengus darah itu? Mendengar itu Tian Leng kerutkan alis. Ia mendongkol dengan sikap acuh-ta'acuh darah angkuh itu, namun damdiam ia berterima kasih juga. Karena kemunculan darah itu telah membuatnya menyadari kenyataan yang dihadapi saat itu. Namamu seru sinbu tekun pula. Lubu song. Sahut si darah. Sinbu tekun kedipkan mete, serunya tersekat. Lubu song titik. Kawini. Tanda petik. Kalau tak dapat mengingat, baik tutup saja mulutmu. Lengking si darah. Sinbu tekun tersenyum, tetapi dari gerakan-gerakanmu datang kemari, tentulahkah seorang yang mempunyai nama besar juga? Mungkin. Sinbu tekun sengaja tak mau melanjutkan kata-katanya dan segera mengganti dengan pertanyaan, katakan maksud kedatanganmu. Tanda petik. Untuk menelanjangi akal bulusmu. Seru si darah. Sinbu tekun marah, aku selalu bertindak dengan terang-terangga, mengapa? Ia tak dapat meneruskan kata-katanya karena terputus oleh ketawa lubu song yang nyaring dan panjang. Apa yang kau tertawakan? Tegur sinbu tekun. Lubu song berhenti tertawa dan menyahut, katakan saja apa rencanamu terhadap dirinya? Dikala mengucapkan kata-kata terakhir si darah kembali melirik ke arah Tian Leng. Setelah itu cepat-cepat berpaling ke muka lagi. Sinbu tekun tertawa sinis, apakah kau dengan dia? Tanda petik. Aku hanya membicarakan persoalan, jangan banyak bicara yang tak berberguna. Bentak si darah. Sinbu tekun tertawa, dia berani masuk ke Sinbu Kiong dan membunuh belasan penjaga. Menurut peraturan Sinbu Kiong, harus dijatuhi hukuman mati. Tetapi aku justru membebaskannya dari hukuman itu dan melainkan mengajaknya taruhan bertanding dalam seratus jurus. Itulah suatu kemurahan besar. Bu song cebikan bibirnya, ucapan yang indah merdu, sayang keluar dari mulutmu. Kecuali budak goblok itu, siapapun tentu tak percaya. Tanda petik. Tian Leng mendulik, mukanya merah padam. Menurutmu, bagaimanakah musliatku itu? Sinbu tekun berseru marah. Tangkas sekali darah baju kuning itu menjawab. Sebelumnya kau sudah mengetahui sampai di mana tingkat kepandainya. Meskipun kuat, tapi tidak dasyat. Meskipun aneh, tapi tidak sempurna. Dengan kepandainmu, terang kau dapat mengalahkannya dalam seratus jurus itulah maka kau lantas pura-pura jual kemurahan hati. Aku dapat membunuhnya dengan seketika, perlu apa harus mengatur tipu muslihat, justru disitulah letak rahasia muslihatmu. Jelaskan. Untuk menundukan orang, harus menundukan hatinya. Sekalipun kau tak dapat menundukan hatinya, tapi kau akan membuatnya menyerah tanpa syarat, karena kau tahu dia tentu tak mau ingkar janji, seorang yang keras hati. Aku tak mengerti omonganmu. Melakukan sumpah, mengadakan pertandingan seratus jurus. Ya, entah apa saja yang kau usulkan dia tentu menerima, karena dia tak mau menjilat ludahnya. Apalagi selama pertandingan seratus jurus itu berlangsung. Sengaja kau memberi pelajaran, sehingga dia makin jinak dalam cengkeramanmu. Perlu apa aku membutuhkannya? Bakat bagus, sukar dicari. Mungkin kau hendak mengambilnya sebagai murid untuk menjadi pewarismu. Tiba-tiba Sin Butekun tertawa keras. Lama kemandangnya bergema di seluruh istana. Salahkah bicaraku tegur busong? Benar, benar, tiba-tiba Sin Butekun berhenti tertawa dan maju selangkah, kemudian tertawa sinis, kecerdasanmu mengembirakan hatiku. Aku pun ingin sekalian memungutmu menjadi putri angkat. Tak sudi dengu si darah. Wajah Sin Butekun membesi seketika, serunya bengis. Apa yang ku hendaki harus tercapai, kalau tidak, lebih baik ku hancurkan saja. Membiarkan seorang seperti kau hidup di dunia, berarti menanam bahaya di kemudian hari. Jika kau tak mau menjadi anak pungutku, lebih baik ku hancur leburkan tubuhmu saja. Tanda petik. Masakah kau berani lengking busong? Masakah kau mampu bertanding dengan aku Sin Butekun marah? Busong tertawa hina, mungkin aku tak menang, tetapi sekalipun bisa menang, aku pun tak sudi mengotorkan tangan bertanding dengan manusia semacam kau. Sejenak ia kedipkan mata, serunya pula, barangkali kau lupa namaku. Sin Butekun terkesiap, ujarnya, tidak, aku tak lupa, tetapi karena kau berani masuk ke istanaku, kalau kubunuh pun kakekmu yang tersayang itu juga tak dapat berbuat apa-apa terhadap aku. Lu busong tetap tertawa hina, kakeku seorang memang tak perlu kau takuti. Tetapi beliau adalah ketua dari sebuah perkumpulan besar. Dan saat ini beliau mengajak rombongan tokoh-tokoh sakti masuk ke Tionggoan. Mungkin dalam waktu yang singkat akan menyelenggarakan suatu enghiong taihwe, pertemuan besar para orang gagah, untuk menguji kepandayan dengan jago-jago persilatan dari daerah Tionggoan. Nah, hal itu besar sekali pengaruhnya terhadap kewibawaanmu. Menjadi musuh atau menjadi kawan, tergantung pada tindakanmu, ia berhenti sejenak, lalu berkata pula. Jika berhasil mendapat dukungan partai Tiat Hiat Bun, tentu mudah sekali hendak menguasai dunia persilatan Tionggoan. Namun jika menempatkan Tiat Hiat Bun sebagai musuh, mungkin namamu akan hancur di dalam sampah. Paling tidak kedua-duanya tentu sama menderita kerugian besar. Tian Leng tergetar hatinya. Kini baru ia tersadar kalau hampir saja masuk ke dalam perangkap Sin Bu Tekun. Jika ia melaksanakan keputusannya untuk bunuh diri, bukankah akan sia-sia saja pengorbanannya itu? Dan kini tahu juga ia bahwa orang tua Jenggot Perak yang menjadi ketua partai Tiat Hiat Bun itu ternyata kakeksi darah baju kuning. Eh, mengapa darah itu juga menyelundup ke Sin Bu Kiong? Ia mempunyai rencana sendiri atau memang hanya hendak menolongnya? Mengapa? Ya, mengapa? Apakah darah itu? Dan yang paling meresahkan hatinya ialah, bahwa penyaluran lewekang 18 tahun dari Oh Se Gong Mo dan ilmu pedang Toh Beng Sam Kiam dari wanita Toh An Jong Jin, ternyata tak dapat mengapa-apakan Sin Bu Tekun. Taruh kata nanti ia dapat keluar dari Sin Bu Kiong, tetapi cita-citanya untuk melakukan pembalasan akan kabur selama-lamanya. Tampak Sin Bu Tekun mengerutkan alisnya, merenungkan ucapan si darah. Beberapa jenak kemudian tiba-tiba ia tertawa sinis, ha, budak perempuan, meskipun otakmu cerdas sekali, bicaramu sangat tajam, tetapi kali ini kau salah hitung. Salah hitung bu Song terkesiap. Sin Bu Tekun tertawa keras, kakakmu itu menyayangi dirimu melebihi jiwanya sendiri. Segala permintaanmu tentu dituruti. Boleh dikata begitulah sahut bu Song. Sin Bu Tekun makin gembira, kalau begitu aku pun tak mau membunuh, tetapi juga tak akan melepaskanmu. Hendak kukurung kau dalam isanaku sini. Bu Song tersentak kaget. Memang ia tak memperhitungkan kemungkinan itu. Melihat perubahan wajah si darah, tertawalah Sin Bu Tekun, dengan barang tanggungan dirimu, masakah ku kuatir kakakmu takkan menurut perintahku. Sejenak saja mengedipkan Mette, Bu Song sudah mendapat ketenangannya lagi, serunya tawar, jika kemungkinan itu aku tak dapat memperhitungkan, aku benar-benar seorang goblok. Andai kata dapat memikirkan, pun apa gunanya. Asal kau terkurung dalam isana ini, sekalipun kakakmu mempunyai tiga kepala dan enam lengan, juga tentu takkan berani main-main mempertaruhkan jiwamu Sin Bu Tekun tertawa sinis. Untuk menghadapi kemungkinan itu, aku telah mengatur persiapan dengus bu Song. Sin Bu Tekun tertegun, serunya, coba katakanlah. Tanda petik. Seneknya saja Bu Song berkata, pertama, jika kau berani menyerang aku, aku pun segera memberikan kan tanda, begitu kakakmu tiba, kau sudah menjadi tawananku Sin Bu Tekun tertawa. Tentulah kau kenal pada Tiat Hyat Su Kiat dari Tiat Hyat Bun. Seru Bu Song. Tiat Hyat Su Kiat artinya empat tokoh gagah dari partai Tiat Hyat. Kalau tahu lalu bagaimana? Jawab Sin Bu Tekun. Sedang aku yang masuk ke sini orang-orangmu tak mengetahui, apalagi Tiat Hyat Su Kiat yang jauh lebih lihai dari aku, mungkin. Kali ini Sin Bu Tekun terbeliak, serunya, kau maksudkan. Tanda petik. Tiat Hyat Su Kiat datang bersama aku. Mereka menjaga keselamatanku secara diam-diam. Asal kau berani bertindak, mereka pun tentu akan turun tangan. Hektometer, Tiat Hyat Su Kiat mau menggerta aku tuh Kasin Bu Tekun. Mungkin tidak mampu. Tetapi sekurang-kurangnya mereka tentu melibat kau dalam pertempuran teru mengobrak abrik istanamu. Selain itu, sejenak busong kerlingkan ekor mata, katanya pula, kakeku akan memimpin rombongan 36 Tian Kong dari 72 Tirset, nama-nama tingkatan tokoh-tokoh dalam Tiat Hyat Bun, untuk mengurung istana Sin Bu Kiong. Begitu di dalam istana timbul gerakan, mereka tentu segera menerjang masuk. Siapa tahu istanamu ini akan diratakan, paling tidak tentu akan menghabiskan waktu bertahun-tahun untuk membangunnya lagi. Dan kemungkinan juga akan meludaskan jiwamu sekali. Tampaknya Sin Bu Tekun percaya akan ancaman si darah. Hatinya gelisah. Mengingat bahwa kedua anak muda itu toh mampu menyelundup dari penjagaan Sin Bu Kiong, Sin Bu Tekun jengkel dan marah. Namun sebagai rase tua yang berpengalaman, ia tak mau menunjukkan kegentarannya. Segera ia berpaling dan berseru kepada Tian Leng, pertandingan kita tadi, masih kurang 10 jurus. Ayo, lekas selesaikan, karena aku hendak segera membereskan budak perempuan itu. Sin Bu Tekun melangkah ke dalam lingkaran dan tegak menunggu serangan. Hal itu menggelisahkan Tian Leng. Ia sudah melakukan sumpah dan menyatakan janji. Tak dapat ia menarik omongan lagi. Apalagi pertandingan sudah berjalan 90 jurus. Tetapi jika melanjutkan pertandingan, hasilnya sudah jelas. Tian Leng seperti limbung, namun ia tetap maju menghampiri dan siap menyerang Sin Bu Tekun lagi. Bu Song mengikuti gerak-gerik pemuda itu. Setelah Tian Leng hendak menyerang, barulah ia berteriak, Bu Beng Jin, apakah kau sungguh hendak jadi budaknya seumur hidup? Tian Leng tertegun serunya, janji sudah diucapkan, laksana kuda terlepas dari kendali. Bagaimana akibatnya, bukan soal. Aku hanya hendak melaksanakan janji. Bu Song mendengus, goblok, apakah kau tak dapat tak melanjutkan pertandingan itu ini? Ini, kening Tian Leng mengerut. Sin Bu Tekun tertawa hina, hektometer, menolak melanjutkan pertandingan berarti ingkar janji. Sebagai putera persilatan, sudah tentu dia tak mau ingkar janji menolak pertandingan sahut Bu Song. Habis mengapa kau banyak mulut bentak Sin Bu Tekun? Bu Song tertawa dingin, aku hanya menganggap dia goblok sekali. Toh bisa saja dia minta pertandingan itu diundur. Tian Leng seperti orang tersadar dari mimpinya. Cepat dia menanggapi, benar, di dalam perjanjian tak disebut bahwa pertandingan itu harus selesai dalam saat itu juga. Maka sisa sepuluh jurus, lain hari saja kita lanjutkan. Tuanmu hendak pergi dulu. Jenggot kambing Sin Bu Tekun menjengit, bentaknya, ngaco jubahnya mengembung, darahnya memancar keras. Ia marah sekali dan hendak menghantam Tian Leng. Eh, kau mau naik pitam? Lupa malu mau menyerang? Bu Song menertawakan. Gemetar tubuh Sin Bu Tekun karena marahnya. Ya, aku tak peduli bagaimana akibatnya, malam ini aku hendak membunuhmu. Budak habis berkata segera ia mengangkat lengannya. Hai, jika urusan kecil tak dapat menahan hati, urusan besar tentu kapiran. Apakah kau benar-benar mau turun tangan tanpa pertimbangan lagi? Wajah Sin Bu Tekun berubah seketika. Ia termangu-mangu. Tiba-tiba terdengar tiga kali lengking genta bertalu. Seketika berserilah wajah Bu Song, serunya, nah, itulah kakeku sudah datang. Seketika alis Sin Bu Tekun mengerut cekung. Dengan metu berapi dibakar kemarahan dan kebencian dipandangnya si Dara. Habis itu tanpa berkata apa-apa, ia terus melesat pergi. Rupanya tiga kali lengking genta tadi merupakan pertandaan penting. Maka tanpa menghiraukan kedua anak muda itu, Sin Bu Tekun segera meninggalkan mereka. Dengan muka tersipu-sipu malu, Tian Leng segera mengaturkan terima kasih, terima kasih, Nona, OOO000000O. Si Dara Merah. Pipi Bu Song bersemu merah. Di liriknya pemuda itu dengan setengah menyesali, aku hanya secara kebetulan saja lewat di sini. Sekali-kali bukan sengaja datang untuk menolongmu, tiba-tiba ia hentikan kata-katanya. Ia merasa makin memberi penjelasan makin ketahuan kalau ia memang datang memberi pertolongan. Sebenarnya Tian Leng tak menaruh perhatian akan hal itu. Kini ia memandang ke arah gerumbul pohon tempat ia bersembunyi tadi. Cepat ia lari menghampiri. Ah, ternyata Toan Jongjin tak berada di situ. Siapa yang kau cari tegur Bu Song? Tidak apa-apa, eh kalau Nona datang bersama rombongan, mengapa? Cepat Bu Song gunakan ilmu menyusup suara menukasnya, apa yang ku katakan tadi hanya gertakan kosong saja. Tia Hyat Sukiyat dan kakeku tidak tahu kepergianku. Tian Leng kerutkan dahinya, mengapa Nona menempuh tempat yang berbahaya ini? Andaikan terjadi sesuatu, aku menuruti kesukaan hatiku, apa pedulimu Bu Song tertawa. Tian Leng tertegun. Darah itu memang centil sekali, pintar mendamparat orang. Ujarnya, kalau begitu, Momo itu tentu akan kemari lagi, lebih baik Nona lekas tinggalkan tempat ini. Aku sudah terlanjur masuk ke sarang hantu, tak mauku pergi tanpa hasil. Sekurang-kurangnya hendak kutemui Tietong Hui itu. Bu Song tertawa dingin, kalau kau tak pergi, perlu apa mengusir aku? Tiba-tiba ia merasa kelepasan omong lagi, mukanya merah. Diam-diam ia jengkel terhadap dirinya sendiri. Ia seorang darah yang centil, tetapi mengapa selalu limbung terhadap pemuda itu? Syukur Tian Leng tak mengetahui hal itu. Ia mengerutkan sepasang alisnya, aku memikirkan kepentingan Nona, karena kakek Nona. Hampir Bu Song tak dapat menahan gelinya. Jika tadi ia terlambat datang menelanjangi musliat Sin Bu Tekun, mungkin pemuda itu sudah menjadi seorang budak belian yang terbelanggu kemerdekaannya. Sekalipun aku dapat menerobos penjagaan Sin Bu Kiong yang kuat, tetapi untuk keluar tidaklah semudah itu. Dikhuatirkan momok itu sudah menyiapkan jago-jagonya untuk menutup semua jalan keluar. Maksud Nona, apakah Tian Leng mengerutkan kening? Lebih baik kutemui Tietong Hui juga, mari kita bersama-sama mencarinya dengus pusong. Tian Leng cukup kenal perangai si darah. Terpaksa ia menuruti saja. Tetapi baru beberapa langkah, kembali ia bersangsi. Gerumbul pohon cemara yang lebat dan gedung yang pintunya tertutup rapat itu, menurut Toan Jong Jin bukanlah Wisma Ing Jun Wan, tetapi sebuah tempat yang berbahaya sekali. Tian Leng hentikan langkah, berdiri terlongong-longong. Bah, goblok, bagaimana kau busong tak dapat menahan tertawanya lagi? Sebenarnya jengkel juga Tian Leng selalu dimaki goblok itu. Namun karena mengingat Budi terpaksa ia menahan sabar. Ujarnya, aku hendak mencari tempat kediaman Tietong Hui, tetapi tak tahu yang mana. Gedung dalam istana Sin Bu Kiong tak terhitung jumlahnya. Kamarnya ribuan buah. Sudah tentu sukar mencarinya, apalagi para penjaganya tentu tak akan membiarkan kau mencari satu persatu. Kalau demikian, bukankah? Mumpung Sin Bu Tekun menyambut tamu di luar, kita berusaha menerobos. Kalau tidak tentu sukar meloloskan diri. Tian Leng gelengkan kepala, sudah terlanjur masuk ke sini, tak dapat aku pergi dengan begitu saja. Tian Leng mengucapkan kata-katanya dan lantas melangkah ke muka. Busong deliki matu dan mengeram.